Pelaigirlah dari Paking Jilid 10. Siau bin HWES Yo, kau keluarkanlah semua kepandainmu. Atau nanti kau roboh dan menyesal tiada guna. Bocah sombong Hwas Yo itu membentak. Kau belum mampu merobohkan Pin Cheng atau kami berdua, anak Binal. Kau keluarkanlah semua kepandainmu kalau masih ada. Justru Pin Cheng lah yang akan menyuruhmu mengeluarkan semua kepandain karena senjata Pin Cheng sebentar lagi akan berubah. Hei hei, menjadi ular. Eh, jangan main sihir. Aku bicara sebenarnya, Siau bin Hwas Yo. Dan suruh sutemu Cheng. Kok maju sekalian? Atau nanti kau terlambat dan menyesal tiada guna. Anak lak tau adat Seng Hwas Yo menjadi marah. Kau sombong dan liar, bocah. Lihat ancaman Pin Cheng dan awas Tua terbang, Wut Toya Sih Hwas Yo tiba-tiba benar saja terlepas dari tangan, terbang dan mendesing menyambar Kyok Eng dan gadis itu terkejut. Tapi karena ia sudah menyiapkan Kiam Chiang dan tangan pedang inilah yang dipakai menangkis, ia akan mengeluarkan kepandain. Dan sementara lawan sudah memulai lebih dulu maka Toya terpental tapi aneh sekali Toya itu membalik dan menyambar kembali seperti benda bernyawa. Plak-plak. Dua kali Kyok Eng menghalau. Toya ditampar miring namun tiba-tiba Siau Chit Hwas Yo juga melakukan hal yang sama seperti Suhengnya. Toya dilepas dan terbang menyambar seperti benda hidup. Dan ketika Kyok Eng menangkis namun Toya membalik lagi, dua Hwas Yo itu sudah mengeluarkan ilmu simpanan maka gadis ini terkejut tapi juga menjadi marah. Bagus, kau sudah mengeluarkan simpananmu, Siau bin Hwas Yo. Tapi aku juga mempunyai ilmu simpanan. Teranggak kali ini Kyok Eng mengerahkan 9 dari 10 bagian tenaganya, menangkis Toya dengan tangan pedang dan Toya langsung patah. Itu adalah milik Siau Chit Hwas Yo yang tentu saja berteriak kaget dan pucat. Dia tak menyangka itu. Dan ketika patahan Toya menyambar ke arahnya sementara yang lain menghantam Toya Suhengnya, yang juga terbang menyambar maka Toya itu runtuh tapi senjata milik ketua kuil juga patah. Keranggok. Seng Hwas Yo terpelanting. Siau Bin juga terkejut karena tangkisan Kyok Eng tadi menimbulkan bunga api. Tangan gadis itu, yang halus dan tampak indah ternyata tiba-tiba berubah seakan pedang pusaka. Tangan itu mampu mematahkan Toya. Dan ketika sutenya terbanting sementara dia sendiri terhuyung dan hampir jatuh maka Kyok Eng berkelebat dan tertawa mengejek. Dua Hwas Yo itu telah kehilangan senjatanya. Lihat, apa kataku tadi, Siau Bin Hwas Yo. Suruh adikmu maju atau nanti menyesal tiada guna. Seng Hwas Yo berseru kaget dan melempar tubuh bergulingan. Kyok Eng berkelebat cepat dan tahu-tahu sudah berada di depannya, lima jari itu terangkat naik sementara buku-buku jarinya berkritik. Jari itu sudah penuh tenaga Sinkang. Dan maklum bahwa dia berhadapan dengan kiam chiang atau tangan pedang, sebuah ilmu tingkat tinggi yang hanya dipunyai golongan tua maka Hwas Yo ini tak berani menangkis dan sebagai gantinya mengelak bergulingan dan pukulan gadis itu mengenai tanah. Krat. Bunga api berpijar. Bukan mengerinya Hwas Yo itu tapi Kyok Eng sudah meneruskan gerakannya ke Siau Chit Hwas Yo. Hwas Yo inilah yang terdekat setelah suhengnya bergulingan menjauh. Dan karena Hwas Yo ini baru melompat bangun setelah terbanting, dia kaget melihat Toyanya patah maka pukulan atau tamparan Kyok Eng itu tak mampu dikelitnya, berteriak keras dan menangkis. Krak dan lengan Hwas Yo itu patah. Hwas Yo ini lupa bahwa Toya besi pun tak sanggup menahan jari-jari halus indah itu. Ia lupa karena panik. Dan gugup. Maka begitu ia menjerit dan sadar melempar tubuh, Seng Su Heng terkejut dan mementak keras maka Hwas Yo itu menyambar Toya di tangan Cengkok untuk akhirnya dikempelangkan ke arah gadis ini, Gusar. Cengkok, bantu Ping Ceng. Atau kau menerima hukuman sebagai murid murtad. Hwas Yo yang sejak tadi menonton dan terbelalak takjub itu sekarang dibuat berseru keras. Ia kaget senjatanya disambar Seng Su Heng dan Ji Su Hengnya patah lengan. Ia dibentak dan menerima ancaman. Dan ketika Su Hengnya menerjang dengan Toya diputar kuat-kuat, mengempelang dan menusuk atau menyodok lalu lepas berterbangan lagi. Maka sadarlah Hwas Yo ini bahwa gadis berbaju hitam itu benar-benar berbahaya. Bu Beng Sio Chia, jangan bunuh Su Heng Su Hengku. Lepaskan mereka dan pergilah, Wutur Wutoya menyambar dari kiri dan kanan. Sekarang Hwas Yo termudai lumaju membuntu tapi Ji Su Hengnya terlanjur roboh di sana. Sio Chit terduduk dan mengeluh di sana, mukanya pucat. Lalu ketika Kio Keng tertawa dan menghadapi keroyokan ini, tangan pedang bergerak ke sana-sini maka Cengkok merasa betapa telapaknya pedas dan tergetar hingga Toya di tangan serasa mau mencelat. Hei hei, kau membela dan membantu Su Hengmu, Cengkok Hwas Yo. Bagus sekali tapi rasa tertariku tiba-tiba lenyap. Airh, kau tak setia kepada cintamu. Kau tak berhak memiliki cintaku lagi. Sayang, ah, kau-kau maksud kenapa? Tadi aku tertarik dan suka kepadamu, Cengkok Losuhu, dan mau kau ajak memasuki kamarmu. Tapi kau laki-laki tak setia, sekarang memusuhi aku. Bagus, kau gagal melewati ujianku. Ah, maksudmu-maksudmu kau menerima aku? Begitu tadinya, Losuhu, tapi sekarang tidak. Kecuali kau menyerang Su Hengmu dan membantu aku, merobohkan dia. Gila. Cinta memang gila, terserah kau, Plak Rink dan Kyok Eng yang kembali menangkis dan mementalkan pedang. Akhirnya membuat Cengkok Hwas Yo bingung dan membelalakan mata, ragu memandang gadis itu lalu Su Hengnya. Mereka bertempur cepat tapi jelas gadis itu lebih lihai. Bu Beng Xio Chia ini mampu menguasai keadaan. Dan ketika berpikir bahwa lawan lebih unggul, dua kali ia tergetar kembali dan Toya sudah terlepas tapi disambar lagi. Makasyao bin Hwasyo yang mendelik melihat keraguan-raguan Sutenya ini membentak. Sute, jangan terpengaruh omongan siluman itu. Kau dijebak. Jangan bodoh. Tapi-tapi ia mau menerima cintaku. Omi Tohut, kau gila, Sute. Seorang Hwasyo tak boleh bermain wanita dan larangan. Pikiranmu kotor. Namun ia benar Hwasyo itu tiba-tiba berseru. Aku tak setia kepada cintaku, Su Heng. Air, harap kau mundur atau nanti aku menyerangmu. Apa? Maaf, Su Heng. Mundur dan biarkan gadis ini pergi atau aku membantunya. Cengkok sudah siap menyerang Su Hengnya. Hwasyo yang tergila-gila dan jatuh cinta kepada Kio Keng ini sekarang miring pikirannya. Toya mulai menangkis dan menghalau senjuta di tangan Su Hengnya sendiri. Hwasyo ini telah memiliki Toya lagi setelah tadi Toyanya disambar dan dipakai Seng Su Heng. Dan ketika benar saja ia menangkis dan membantu Kio Keng, benturan dua Toya membuat Sio Bin tergetar dan Sutenya terhuyung. Maka Sio Chit Ho Heng yang tak dapat melihat itu semua tiba-tiba bersuit dan berhamburanlah murid-murid Sio Bin Bimar menyerang Kio Keng. Sute, kau keparat. Kau membantu musuh. Masa kau menyerang Su Heng dan membantu siluman kuntilanak itu, kerang-kerang bunyi Toya berbenturan lagi dan Sio Chit Ho Hwasyo memaki-maki Sutenya di sana. Cengkok menjadi gila dan membantu lawan. Dan ketika Kio Keng terkekah-kekah sementara anak murid berdatangan disuruh mengeroyok, gadis ini berkelebatan maka dia berseru pada Cengkok Hwasyo agar melayani saja anak-anak muridnya itu. Hei, serahkan Su Hengmu kepadaku, Cengkok Lo Su Hu. Dia terlalu kuat dan berat untukmu. Hajar dan hadapi saja anak-anak muridmu ini. Hwasyo itu mengangguk. Kio Keng telah melompat dan menangkis Su Hengnya dan cepat ia menggantikan kedudukan gadis itu. Anak-anak murid yang menyerang Kio Keng sekarang mendadak menghadapi Hwasyo ini. Paman Guru berhadapan dengan murid-murid keponakan. Dan ketika semua berteriak karena Toya di tangan Hwasyo itu menderu dan menyambar mereka, sebelas murid roboh maka suasana menjadi kacau dan siau Cito Hwasyo berteriak. Sute, kau tidak waras. Gila. Kau ditipu siluman betina itu dan jangan turut omongannya. Tidak, dia telah berjanji kepadaku, Jisuh Heng. Dan untuk ini aku menyerahkan segala galanya. Bu Beng Sio Chia menerima cintaku, ini kebahagiaan besar. Aku tak dapat membiarkannya dikeroyok dan harus membantu. Gila, kau sungguh gila. Tidak waras. Namun Hwasyo itu membabat dan menghajar anak-anak murid keponakannya sendiri. Cheng Kok tak menghiraukan sama sekali seruan Jisuh Hengnya dan ia bahkan gembira dapat membantu Kio Keng. Hwasyo ini benar-benar telah tidak waras. Dan ketika anak-anak murid mundur dan tentu saja bingung dan jerih menghadapi paman gurunya, di sana ketua dan wakil ketua tampaknya tak berdaya menghadapi gadis baju hitam Maka Kio Keng mementalkan Toya di tangan ketua Sio Bin Bimao ini. Tangan pedangnya bekerja dan sekali tangkis membuat senjata di tangan Hwasyo itu patah, bukan lagi dua melainkan empat. Tiga di antara patahan ini menyambar anak murid di kiri kanan, yang menjerit dan kontan roboh. Dan ketika patahan lain menyambar Hwasyo itu namun ditangkis dan Seng Hwasyo mengeluh jatuh terduduk, kalau ia tidak kuat mengerahkan Sinkang tentu tangannya patah Maka Kio Keng menendang ketua kuil itu dan merasa puas akan main-main ini. Sio Bin Hwasyo, rasanya cukup. Kau beristirahatlah di sana dan selamat tinggal des. Hwasyo itu mencelat dan terbanting. Ia tak mampu berkelit lagi dan mengaduh. Kio Keng berkelebat dan berjungkir balik melewati tembok kuil, lenyap dan keluar di sana sementara Cengkok Hwasyo berteriak memanggil. Hwasyo ini terkejut melihat Kio Keng tiba-tiba tidak menghiraukannya, gadis itu telah merobohkan suhengnya dan anak-anak murid juga dipukul mundur. Di samping tak kuat juga mereka ini bingung. Masa harus menghadapi paman guru yang setiap hari melatih. Mereka. Dan ketika mereka mundur dan Cengkok mengayunkan toyanya, menotol dan berjungkir balik mengejar Maka Sio Bin Hwasyo berkedip-kedip dan menangis. Omi Tohut, tempat kita rusak. Oha, entah kesalahan apa yang kita buat, sute. Cengkok meninggalkan kita dan terpikat gadis siluman itu. Dan ia menghajar murid-murid kita sendiri. Keparat, ia harus dihukum, suheng ia murtad. Ia melawanmu pula, menyerang ketua. Tidak, ia dalam keadaan tak sadar, sute. Cengkok sute harus dikasihani dan lemah imannya. Ia hanya perlu disuruh mempertebal iman dengan lebih banyak membaca ayat-ayat kitab suci. Omi Tohut dan ketika Hwasyo itu merangkak dan bangun berdiri, ia tidak terluka kecuali sakit pantatnya ditendang. Maka Siao Chit ditolong dan ketua serta wakil ketua ini mengutuk Yok Eng yang mengganggu tempat tinggal mereka. Anak-anak murid bengong namun segera mereka bergidik mengetahui bahwa itu adalah Bubeng Xochia. Gadis itu adalah penggoda laki-laki dan siapapun bakal roboh. Kecantikannya memang luar biasa sementara kepandainya pun amat hebat. Ketua kuil tak mampu menandingi dan ternyata roboh. Dan ketika mereka menolong saudara-saudara mereka sementara di sana Cengkok mengejar Kiyok Eng maka gadis yang sengaja menggoda Hwasyo ini memperlambat larinya, hatian dengar panggilan berkali-kali. Hei, tunggu, Bubeng Xochia. Tunggu. Mana janjimu? Hei, kau mau menagih cinta? Baik, kejar aku sampai dapat, lo suhu. Wanita macam aku harus mendapat suami yang setanding. Ayo, kejar dan tangkap aku. Kiyok Eng memperlambat dan semakin memperlambat larinya. Lawan sudah kian dekat tapi begitu dibentak dan hendak dicengkeram sekonyong-konyong ia melejit. Terekaman Hwasyo itu luput. Dan ketika Seng Hwasyo menjadi penasaran dan gemas sekali, gadis ini jinak-jinak merpati maka ia mempercepat larinya dan untuk kedua kali Kiyok Eng seakan memberikan dirinya. Larinya diperlambat dan Hwasyo itu tak sadar. Dan ketika jarak tinggal semeter dan ia berseru girang, gadis ini akan ditangkap maka Kiyok Eng melejit lagi dan begitu berulang kali hingga si Hwasyo gemas tujuh turunan. Hei, jangan begitu, Bubeng Xochia. Aku sudah jatuh cinta berat. Kau berhentilah dan jangan permainkan aku. Goblok. Seorang perawan harus ditangkap seorang lelaki, Cengkok Hwasyo, bukan menyerahkan diri secara murahan. Kau tahu itu. Nah, kejar dan tangkap aku sekali lagi atau kau tak melihatku lagi. Hwasyo itu pucat. Kiyok Eng akhirnya berkelebat cepat dan terbang menuju hutan. Gadis itu seperti seekor kijang betina saja, gesit dan lincah kakinya. Dan karena ia begitu tergila-gila dan tak sadar dipermainkan, tujuh kali ia hampir menangkap namun luput lagi, tak tahu bahwa itu akal bulus Kiyok Eng. Maka begitu gadis itu mendekati mulut hutan ia pun masih berteriak, menaruh sepercik harapan. Bubeng Xochia, tunggu. Aku tak dapat kau tinggalkan. Hei hei, tergantung kepandayanmu, Hwasyo bau. Kalau mampu tentu dapat, kalau tidak berarti kau harus tahu diri. Eh, kau memakiku? Apostrof. Kenapa tidak? Kau seorang padiri, Cengkok Hwasyo. Lihat dong, siapa kau ini? Laki-laki berumur dan botak pula. Cih, siapa sudi menjadi kekasihmu? Bukan pendetapun aku tak sudi. Kau seumur ayahku. Hwasyo itu terhenyak. Ia kaget melihat Kiyok Eng sudah memasuki hutan dan mendengar serta melihat sikap gadis itu tiba-tiba ia sadar bahwa sesungguhnya ia dipermainkan. Dan karena maksudnya tiba-tiba gagal, rasa cinta menjadi benci maka tiba-tiba ia timpukan toyanya ke punggung Kiyok Eng yang sudah memasuki hutan. Bagus, kau kiranya kuntilanak. Tak kusangka kau mempermainkan aku, Bubeng Shochya. Tapi terimalah ini untuk obat kecewaku. Kiyok Eng mendengar desing sambaran Toya itu. Tentu saja ia tahu namun tak takut. Ia bahkan tertawa mengecek dan tanpa menoleh langsung tangan kirinya bergerak, membalik ke belakang dan menampar Toya itu hingga terpental. Dan karena ia mengerahkan tenaganya sedemikian rupa hingga Toya berputar arah maka Toya membalik dan ganti meluncur menyambar Cengkok Hwasyu. Aduh! Jeritan keras terdengar di situ. Cengkok sama sekali tak mengira bahwa senjatanya terbang membalik, ia tak sempat lagi mengelak dan menangkis pun juga tak mampu. Toya itu tahu-tahu sudah menghajar dadanya. Dan ketika ia mengerahkan Sinkang namun tetap juga terjungkal, dadah serasa amblong maka ia menjerit dan roboh. Hwasyu dari Siao Bin Biyo itu terbanting muntah darah, pingsan. Dan ketika ia roboh namun Kiyok Eng lenyap memasuki hutan, sama sekali tak menengok atau melihat lawannya maka gadis itu meninggalkan Hwasyu Sial ini sambil tertawa-tawa geli. Hari itu Kiyok Eng tiba di kota Raja. Dua minggu ini dalam perjalanannya melampiaskan marah ia telah mempermainkan banyak lelaki baik tokoh persilatan maupun kaum hartawan. Bermula dari Hang Wang Wei sampai akhirnya Hwasyu Hwasyu Sial Bin Biyo itu. Pendeta pun ternyata juga doyan wanita. Kiyok Eng mencibir teringat ini. Cih, begitukah kaum laki-laki? Berjubah pendeta pun tetap juga laki-laki. Semua sama. Dan ketika ia merasa muat namun semakin besar keinginannya untuk mempermainkan mahluk ini, kemarahan di rumah dibawa kemana-mana maka Kiyok Eng telah melewati pintu gerbang dan kehadirannya ini segera diikuti pandang macu kagum semua orang, terutama laki-laki. Astaga, perikah dia. Lihat, kita kemasukan bidadari, kawan. Betapa cantik dan hebatnya gadis itu. Benar, dan mataku ini rasanya terbalik. Aduh, betis dan tumitnya itu indah sekali, sengte. Dan dadanya, aih, menantang laki-laki. Tujuh pengawal di pintu gerbang mendecak dan membuka mac lebar-lebar. Mereka melihat Kiyok Eng seakan mahluk jelita dari kahyangan. Dan ketika seorang di antaranya tak tahan dan maju menggoda, kebetulan ini adalah komandannya maka Kiyok Eng dihadang dan pura-pura ditanyai. Hei, berhenti dulu. Dari mana dan hendak kemana, nona? Tunjukkan surat-suratmu memasuki kota raja. Kiyok Eng tersenyum. Tujuh pengawal terpesona oleh senyum ini tapi begitu senyum itu berubah menjadi tawa dingin mendadak kaki gadis ini bergerak. Pengawal yang menghadang langsung ditendang, tepat sekali mengenai selangkangannya. Dan ketika orang itu menjerit dan roboh terlempar, kawan-kawannya menjadi kaget. Maka Kiyok Eng sudah berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Gadis ini tak mau melayani orang-orang rendahan seperti itu. Pergilah, jangan kurang ajar. Hanya itu bentakan atau suara yang keluar dari mulutnya. Lalu ketika enam pengawal yang lain terkejut dan berlarian, sadar menolong komandan mereka ini maka gadis itu sendiri sudah lenyap sementara dua laki-laki petani memikul keranjang tertegun dan berhenti sejenak. Tapi begitu mereka ini sadar maka mereka pun berteriak dan lari serabutan. Kuntilanak seluman. Kiyok Eng tertawa mengejek di sana. Ia telah membuat ribut sedikit dan biasanya hal begini akan berbuntut. Benar saja, penjaga pintu gerbang bersuit dan dari mana-mana muncul penjaga atau pengawal-pengawal lain. Itulah pasukan keaman yang disiapkan selalu, bersembunyi atau kadang-kadang muncul memperlihatkan diri. Dan ketika mereka itu bergerak tapi Kiyok Eng tak mau berurusan, cecunguk-cecunguk seperti itu tak perlu diladeni maka gadis ini menyelinap dan berbaur dengan orang-orang lain yang lebih dulu memasuki pintu gerbang. Mereka ini menoleh tapi Kiyok Eng sudah di depan. Gadis itu tertawa menahan kegembiraannya. Kalau sudah begini mungkin para pimpinan dan panglima muda keluar. Dia akan memilih dan mencari-cari yang cocok. Kota Raja Gudangnya laki-laki tampan, juga jago-jago istana yang mungkin dapat dijajalnya sepuas hati. Dan ketika dia bergerak dan menuju ke pusat keramaian, mendorong dan menyebak orang-orang di depan maka sekarang orang-orang inilah yang tertegun dan terbelalak memandangnya. Kiyok Eng mengerahkan tenaganya cukup kuat hingga dorongan atau tekanan jarinya itu membuat orang terpekik dan minggir, kesakitan. Tapi ketika mereka hendak memaki namun yang dilihat adalah gadis cantik itu maka mulut tak jadi mengumpat dan mereka malah menyeringai. Hei, ada apa mendorong dan tekan pundak orang, nona? Tak lari gunung dikejar. Jangan terburu-buru. Dan kau tampaknya seperti dikejar penjahat. Apakah ada yang mengganggumu? Hei, aku dapat melindungimu, nona. Asal dekat dan jangan lari. Kiyok Eng tak menggubris dan menyelingap cepat di sana. Ia tentu saja tak sudi melayani orang-orang ini namun ketika ia mendorong dan tekan tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Belasan pengawal muncul membentak-bentak. Kiyok Eng mengira kawan-kawan dari penjaga pintu gerbang. Dan ketika mereka itu dekat dan cambuk di tangan di ayun sana-sini, beberapa penduduk menjerit dan berteriak maka gadis ini berhenti dan malah berdiri menantang, ingin menghajar dan menjungkir balikan lagi pengawal-pengawal memuakan itu. Hei, hei, minggir, minggir, beri kami jalan tartar. Cambuk di tangan dua orang paling depan menyambar galak. Jalan lebar itu tiba-tiba seakan sesak dan kiyok Eng memutar tubuh. Mulutnya tersenyum tapi metu itu bersinar-sinar marah. Ia mengira dicari dan dikejar-kejar. Maka membalik dan memandang dua orang paling depan itu, yang mengusir penduduk dengan cambuk di tangan ia pun tiba-tiba berseru dan menangkap satu di antara cambuk yang menjeletar-jeletar itu. Hei, ii, aku di sini. Tak usah dicari-cari. Turun dan jangan kurang ajar kepada nonamu. RRTT cambuk tertangkap dan langsung disentakan. Kiyok Eng mengerahkan tenaga dan pengawal berkuda itu otomatis tertarik. Ia terkejut melihat gadis berpakaian hitam-hitam tiba-tiba memutar tubuh dan berseru menyambar cambuknya. Wajah gadis itu demikian cantik jelita hingga ia tertegun, lengah. Maka begitu cambuk ditangkap dan ia disentak turun sekonyong-konyong ia terjungkal dan roboh berdebuk mengejutkan teman-temannya yang lain. Hei, ii, beres. Pasukan berkuda itu berseru tertahan. Mereka kaget oleh dua hal. Pertama kecantikan Kiyok Eng dan kedua adalah perbuatannya menjungkalkan pengawal. Dan ketika mereka berhenti dan otomatis berseru heran, ada pengacau demikian jelita. Maka dari belakang terdengar derap kereta ditarik empat ekor kuda. Dan kusir atau saisnya berteriak mengguntur, suaranya mengdutarkan tempat itu. Hei, ii, ada apa di depan? Kenapa berhenti? Ong ia tak ingin menunda waktu dan cepat berangkat? Kiyok Eng menoleh dan memandang sais ini. Ternyata dia adalah seorang pria tiga puluhan dan berpakaian hijau. Wajahnya gagah sementara cambuk di tangannya pun menjeletar memekakkan telinga. Dilihat dari sini saja segeralah dia tahu bahwa sais itu bukan pemuda sembarangan. Dan ketika Kiyok Eng mulai tertarik namun pasukan bergerak lagi, yang jatuh diangkat dan dibawa temannya yang lain maka mereka itu berderap lagi membiarkan Kiyok Eng tegak menantang dengan cambuk rampasan. Hektometer, siapa dia Kiyok Eng tertarik? Sekarang dia tahu bahwa dugaannya salah. Pasukan berkuda ini bukan teman dari pengawal pintu gerbang melainkan serombongan pasukan baru yang membawa seorang bangsawan. Ong ia, pangeran, yang disebut itu pasti ada di dalam kereta. Dan ketika Kiyok Eng tegak dengan cambuk di tangan sementara pasukan itu lewat di depannya, masing-masing terbelalak namun tak berani berhenti maka kereta dan sais itu meluncur pula di depan Kiyok Eng. Tar cambuk itu meledak. Kau siapa, Nona? Ada apa berdiri pungah dan minggir? Kiyok Eng tak mengelak. Kereta meluncur di depannya sementara pemuda baju hijau itu menakut-nakuti dengan ledakan kuat. Suara cemetinya begitu nyaring hingga mirip suara halilintar. Beberapa penduduk ada yang terkelanting, hebat. Tapi Kiyok Eng yang tentu saja tak takut dan tersenyum mengejek justru meledakan cambuknya pula dengan suara jauh lebih hebat daripada cambuk di tangan pemuda itu. Hei, kau! Jangan mentang-mentang, sais sombong. Cemetimu tak membuat takut aku dan liat aku pun dapat membunyikan cambukku dengan lebih nyaring, tar. Kiyok Eng sengaja meledakan cambuk rampasan di atas kereta. Empat kuda penarik meringki kaget dan otomatis berhenti, mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi hingga kereta pun seketika miring. Dan ketika pemuda dan isi kereta berteriak kaget, untung pemuda itu membentak dan menggedruk kakinya maka kereta turun kembali dan sais itu melotot memandang Kiyok Eng. Kau bentaknya. Berani main-main di hadapan Leongkun? Keparat, jangan kurang ajar, Nona. Kalau tidak ada, urusan penting mungkin aku menghajarmu di sini dan mencambuk pantatmu, tar cemetim meledak dan kini menyambar Kiyok Eng. Pemuda baju hijau itu marah dan kalau tadi ia menakut-nakuti dengan menjeletarkan cambuk ke udara adalah sekarang langsung ke pundak Kiyok Eng. Ia sudah menguasai kereta dan tirai pun tiba-tiba dibuka. Dari dalam muncul wajah seorang bangsawan berpakaian merah. Dan ketika Kiyok Eng juga melihat wajah itu namun kembali ke arah cambuk, ia harus menangkis dan membalas maka ia tertawa mengayun cambuknya pula. Sinar hitam berkelebat dan dua cambuk bertemu di udara, nyaring memekakkan telinga namun cambuk Kiyok Eng melibat. Dan ketika gadis itu menarik namun lawan juga melakukan hal yang sama, menyentak dan mementak maka kereta tertahan lagi dan tas, putuslah dua cambuk di udara. Liyong Kun, berhenti. Siapa nona ini dan kenapa kalian bertengkar? Suara dari dalam kereta itu amat berpengaruh namun tidak membayangkan kemarahan. Si pemuda yang mengemudikan kereta dan mau gusar tiba-tiba tak jadi. Ia menarik kendali kudanya dan cambuk yang tinggal separoh menjeletar gemas. Ia melotot memandang Kiyok Eng. Dan ketika pasukan otomatis berhenti karena kereta yang dikawal juga berhenti maka bangsawan di dalam kereta itu menggapai kusirnya, meta penuh kagum memandang Kiyok Eng. Siapa dia? Kenapa bertengkar? Boleh berhenti sebentar dan biarkan aku bicara dengannya. Lalu ketika si Saiz cemberut dengan wajah gelap, ia sama sekali tak tertarik atau kagum kepada Kiyok Eng yang cantik jelita. Maka bangsawan itu tersenyum menyingkap tirai lebih lebar. Dan Kiyok Eng melihat di dalam kereta ada dua orang lagi. Yang menemani bangsawan ini, dua laki-laki berpakaian putih bersih, tampaknya pengiring. Nona, siapakah kau? Cambukmu tangkas dan hebat sekali. Apakah Nona kawan atau lawan? Aku sedang tergesa-gesa menyambut tamu. Kalau Nona kawan marilah ku undang dan masuk ke keretaku. Kita bicara di dalam. Kiyok Eng tertegun. Dari sikap dan kata-kata bangsawan ini segera dia tahu bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Paling tidak seorang kerabat istana tingkat atas, orang yang berpengaruh. Dan karena justru ia sedang mencari mangsa baru, kebetulan ada korban seperti ini tanpa sungkan-sungkan lagi. Ia pun berkelebat dan memasuki kereta, cambuk di tangan dibuang. Hei hei, terima kasih, ongnya. Kebetulan sekali kau mengundangku. Aku bukan lawan, tapi kalau diganggu tentu saja dapat menjadi lawan. Terima kasih aku boleh menumpang keretamu. Kiyok Eng sudah di dalam dan melompati tirai lebar yang dibuka si bangsawan. Ia tak tahu siapa orang ini namun jelas seorang pangeran. Dan ketika ia membuat terkejut seisi kereta termasuk pemuda baju hijau itu, yang bergerak dan siap menyerang kalau Kiyok Eng mengganggu ongnya. Maka Kiyok Eng sudah duduk di depan pangeran baju merah ini dan bau harum tubuhnya seketika memenuhi ruang kereta. Dua pria berbaju putih-putih berseru tertahan dan mencabut badik. Tahan, jangan serang. Haha, nona ini pemberani dan gagah sekali, pek, busu. Ia tamuku dan jangan serang. Aku senang berkenalan dengannya. Hisuaranya kini ditujukan kepada pemuda baju hijau itu. Lanjutkan kereta, liong kun. Tak ada apa-apa di sini lalu tertawa. Dan kagum memandang Kiyok Eng, yang tidak takut dan sama sekali tidak gentar. Bangsawan itu sudah menyuruh menjalankan kereta. Pemuda baju hijau tertegun namun meloncat kembali ke depan. Ia mengumpat. Dan ketika kereta kembali berderap sementara pasukan berkoda terbelalak bengong, gadis liar itu sudah bersama junjungan mereka. Maka di dalam Kiyok Eng diterima dan diajak bercakap-cakap gembira oleh bangsawan ini. Ternyata dia adalah liong ong ya, pangeran liong, dan sais berbaju hijau itu adalah keponakannya sendiri. Pangeran ini sedang menyambut tamu dan tergesa-gesa berangkat, tak taunya diganggu gadis itu dan kini mereka malah sekereta. Dan ketika pangeran itu tertawa memandang Kiyok Eng, tak menyembunyikan kekagumannya maka Kiyok Eng juga diam-diam girang karena jerat wajah dan kecantikannya nyantol. Haha, ini ada gadis segagah dan secantik ini, juga pemberani bagai seekor harimau betina. Wah, kagum aku kepadamu, Nona. Tapi siapakah kau dan dari mana? Aku adalah liong ong ya dan ini pek busu yang mengawalku di dalam. Liong kun adalah keponakanku dan kenapa kau mengganggu kami? Hektometer, aku kira rombongan ini mengejar dan mencari-cari aku, Kiyok Eng tak tereng aling-aling dan tak perlu bertakut-takut. Aku tadi diganggu penjaga-penjaga pintu gerbang yang akhirnya ku hajar, ong ya. Kukira rombongan ini kawan-kawan mereka itu dan hendak menangkapku. Dan karena dua pengawal di depan tadi bersikap tengik dan sombong maka ku renggut cambuknya dan ku buat jatuh. Maaf kalau perjalananmu terganggu. Haha, begitukah? Bagus sekali, tikus-tikus rendahan itu memang tak tahu adat, Nona. Tapi, eh, siapa namamu? Dan harus ku panggil bagaimana? Aku? HMM, aku Eng Kiyok. Kebetulan jalan-jalan dan ingin menghirup segarnya hawa udara kota raja, Kiyok Eng membalik namanya dan tersenyum. Ia tak mau menyebut Bu Beng Syochia karena siapa tahu nama itu bakal dikenal. Kalau begini jangan-jangan korban yang sudah dijerat akan tahu, lolos dan dia gagal. Dan ketika pangeran itu tertawa dan mengangguk kagum, gadis yang berada di dekatnya itu tampak berani dan tidak canggung-canggung. Maka dia segera tahu bahwa gadis ini gadis Kang Ou yang berkepandaian tinggi, dan tadi cambuk liongkun keponakannya ditarik putus. Kiyok Eng segera diajak bicara tentang istana dan kebetulan istana waktu itu butuh tenaga-tenaga pandai. Seng pangeran lalu menawarkan apakah Kiyok Eng mau bekerja. Istana dapat menghargai tenaga-tenaga pandai dan sebagai umpan pertama langsung saja pangeran ini menjanjikan kedudukan tinggi, yakni sebagai pengawal rahasia dan gadis itu dapat pergi kemana saja di kompleks istana, terutama di gedung pangeran itu. Dan ketika pangeran itu mengerdip melihat Kiyok Eng tersenyum, senyum, mengira gadis itu senang di istana maka dia menawarkan perjamuan khusus begitu sambutan terhadap tamu selesai. Kau dapat menunggu di kereta ini sampai aku kembali. Setelah itu kita pulang dan kau dapat bekerja langsung di istanaku. Kau tak keberatan, nona Eng Kiyok. Kau mau menjadi pengawal rahasiaku, bukan? Aku suka tinggal di tempat indah, tapi biasanya aku tak dapat berlama-lama. Entah bagaimana nanti, ongnya. Kalau aku kerasa tentu aku menerima tawaranmu. Tapi kalau tidak entah bagaimana nanti sajalah. Ah, engkau pasti kerasan. Pasti betah. Tempat tinggalku enak, nona. Dan kau dapat melakukan apa saja yang kau suka, termasuk memasuki kamar pribadiku yang harus kau lindungi. Engkau kuangkat sebagai kepala pengawal dan siapapun tunduk kepadamu. Ah, ongnya begitu percaya. Ongnya langsung saja mengangkatku. Hei hei, lucu, ongnya. Kau belum tahu kepandaianku. Dan keponakanmu liongkun itu juga rupanya hebat. Jangan gegabah kiokeng terkejut, tiba-tiba geli dan kembali dia melihat persamaan pada makhluk yang namanya laki-laki ini. Laki-laki kalau sudah melihat wajah cantik langsung saja mendekat dan mati-matian membujuk, padahal kalau sudah puas barangkali ditinggal begitu saja. Wanita dianggap boneka, sampah. Dan karena dia teringat si liongkun itu, pemuda baju hijau yang mengusiri sendiri kereta pamannya maka kiokeng pura-pura menolak dan mengingatkan pemuda baju hijau itu. Dia diam-diam merasa penasaran karena dari sentakan cambuk tadi dia tahu bahwa pemuda itu cukup berisi. Kalau pamannya tidak berseru dan mengejutkan pemuda itu barangkali liongkun dapat menyelamatkan cambuknya. Tapi liongongnya yang tertawa dan menggoyang lengan berseru. Dia? Ah, dia agaknya tak selihai dirimu, nona. Lihat saja cambuknya begitu mudah diputuskan. Dan dia pun laki-laki, semua pembantuku laki-laki. Aku ingin pembantu wanita dan kaulah sekarang pilihanku. Kau berani dan gagah. Tanpa ditunjang kepandaian tinggi tak mungkin kau berani bersikap begini. Kiokeng tertawa. Ongya begitu ingin? Baiklah, nanti saja kita lihat, Ongya. Dan dengar keponakanmu berteriak. Kereta tiba-tiba berhenti. Liongkun, kusir itu, berseru. Memberitahu bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Perjalanan itu dirasa terlalu cepat. Liongongnya berkerut kening. Tapi ketika pintu kereta dibuka dan pemuda baju hijau itu mempersilahkan turun, Kiokeng melihat bangunan sebuah istana maka Liongongnya turun dan hamparan permadani biru terletak di depan pintu kereta. Paman sudah ditunggu, kita sudah sampai. Lihat penyambut kita di tangga istana. Baik, terima kasih, Liongkun. Tapi sekarang kau ikut aku. Pek, busu biar di sini bersama Eng Syochia menunggu aku kembali. Tamu harus segera ku temui dan kita cepat-cepat pulang lalu membalik dan menghadap Kiokeng, tak menghiraukan beberapa penyambut yang bergegas turun pangeran itu berbisik. Nona, di sinilah baik-baik. Aku tak lama menemui tamu dan tolong jaga kereta. Ada seperti sutera indah yang tak jadiku bawa, ambil dan pilihlah pakaian-pakaian bagus. Kiokeng tertegun. Dia hampir tak mendengar kata-kata itu karena matanya segera nyalang menatap hamparan beluru indah itu, yang panjangnya ada 100 meter dan berhenti di ujung sana, di ujung anak tangga menuju istana. Tapi ketika ia ditepuk dan sadar, pangeran menggenggam lalu melepaskan tangannya. Ia pun bangkit tapi Liongkun pemuda baju hijau itu menahan. Stop! Jangan ikut turun, Nona. Pamanku telah memberitahu bahwa kau tetap di sini dan menunggu. Paman harus menyambut tamu. Hektometer Kiokeng bersinar-sinar. Baik, Liongkun. Pergilah dan aku menjaga kereta. Dua orang itu melangkah pergi. Pek Abusu, dua pengawal baju putih itu juga tak jadi ikut. Sebenarnya dia mengiring pangeran namun Liong Ongya tak mau, ada banyak penyambut di sana, juga Liongkun, keponakannya yang gagah. Dan ketika mereka bergerak dan menghabiskan permadani biru itu pintu kereta ditutup dan Kiokeng malah serasa tawanan. Eh, apa ini? Masa aku harus berdua dengan kalian? Buka. Aku tak mau, pek, busu. Atau jendela jangan ditutup supaya ada udara. Maaf, dua orang itu menyeringai, tiba-tiba saling mengedip. Kau beruntung besar, Eng Syochia. Baru saja berkenalan sudah akan menduduki jabatan tinggi. Hektometer, kami jadi iri dan ingin tahu kepandayanmu. Dua orang itu bergerak dan tiba-tiba menerkam pundak Kiokeng. Mereka mendengar percakapan tadi dan diam-diam iri. Enak benar gadis ini. Belum apa-apa sudah akan menjadi kepala pengawal rahasia. Dan karena mereka tak tahu adu cambuk antara Kiokeng dengan Liong Kun, tak melihat gebrakan itu karena sekejap sudah dipisah Liongong ya, kini sendirian dan kebetulan akan menguji gadis ini. Maka mereka yang juga dapat menduga bahwa teman sekereta ini bukan gadis sembarangan namun tak akan puas kalau belum membuktikan tiba-tiba sudah mencengkeram dan menerkam pundak gadis itu. Masing-masing bergerak dari kiri kanan dan cengkeraman itu bukanlah cengkeraman biasa. Batu pun dapat dicengkeram remuk. Tapi Kiokeng yang tiba-tiba tertawa dan membiarkan pundak dicengkeram sekonyong-konyong mengerahkan sinkang dan berseru. Pek, busu, kalau kalian bukan orangnya Liongong ya tentu sudah kuhajar dan ku lempar keluar. Tapi kalian jujur, iri pun terang-terangan dikatakan. Baik, kalian boleh coba kepandaianku, busu-busu rendah. Tapi setelah itu harus tahu adat. Dua orang itu menjerit. Mereka sudah menerkam pundak gadis ini namun segumpal daging baja membuat mereka kesakitan. Bukan hanya itu saja, pundak yang dicengkeram pun mengeluarkan panas seperti api. Jari mereka terbakar. Dan ketika keduanya menjerit tertahan namun Kiokeng sudah menotok roboh, jari kedua orang itu bengkak dan keselio maka Kiokeng menendang pintu satunya dan berkelebat keluar. Nah, pelajaran bagi kalian. Siapa sudah berdua dengan tikus-tikus rendah seperti kalian, pek, busu? Aku pergi sebentar dan nanti kembali. Kiokeng telah berkelebat dan memutari gedung itu. Para pengawal tak melihat karena Kiokeng berkelebat di belakang kereta. Dia ingin tahu siapa tamu yang disambut Liongong ya itu. Dari sikapnya tampak bahwa tamu itu cukup penting. Tapi ketika Kiokeng berkelebat dan melayang ke atas gedung mendadak sesosok bayangan berkelebat dan Liong Kun, pemuda baju hijau itu menghadang. Bocah siluman, kau harus kembali ke kereta. Kiokeng terkejut. Ia telah melihat pemuda ini mengikuti Liongong ya tapi tiba-tiba kini berada di depannya. Agaknya di tengah jalan pemuda itu dilepas lagi dan disuruh mengamat-amatinya. Dan ketika Kiokeng tertawa dan hilang kagetnya, pemuda itu hanya membentaknya maka ia pun melompat ke kiri dan menuju tempat lain sambil mengadu gintang. Liong Kun, kau pemuda tak tahu diri. Ada apa menghadangku dan inginkah kau kuhajar? Kau nekat pemuda itu berseru gusar. Kembali kataku, Bocah si Eng, atau kau ku lempar turun. Kiokeng terkejut dan mengerutkan kening. Ia melihat lawan mengejar dan ginkang dari pemuda ini boleh juga. Dan karena ia menjadi penasaran dan timbul kemarahannya, ia berkelebat dan menuju tempat lain lagi maka Kiokeng agak merasa heran kenapa pemuda ini tidak seperti pemuda atau laki-laki lain. Dari awal pertemuan sampai saat itu pemuda ini selalu keras. Liong Kun seakan tak peduli kecantikannya. Pemuda itu seolah laki-laki dingin yang tak tergetar paras cantik. Baru kali ini Kiokeng menerima itu, setelah dulu dia terkagum dan penasaran kepada Paman Yong yang ternyata ayah kandungnya sendiri. Dan karena di dunia ini sedikit sekali laki-laki seperti ayahnya, kalau mau dikata tak ada maka Kiokeng gemas dan penasaran kepada keponakan Liong Ongya itu. Liong Ongya sendiri sudah menampakkan sikap tergila-gila dan jatuh hati. Buktinya ia diberi kedudukan tinggi dan janji hidup enak. Terakhir, ia diberi seperti kain-kain sutra yang belum diambil, pakaian-pakaian indah di kereta itu. Maka ketika si pemuda mengejar dan Kiokeng mengerahkan ginkang berjungkir balik, melesat dan lenyap di kiri gedung maka dia mengira dapat meninggalkan pemuda itu dan siap mencari di mana ruang pertemuan Liong Ongya dengan tamunya. Juga melihat sekalian siapakah tamu Liong Ongya itu yang agaknya penting. Tapi ketika bayangan hijau berkelebat dan pemuda itu ada di depannya kembali, rupanya dia lupa bahwa lawan adalah orang istana yang taulik kali ku gedung maka pemuda itu sudah menyambar pundaknya dan menyerang, melepas marah. Bocah si Eng, kau benar-benar kurang ajar. Kembali ke kereta kataku, atau kau ku banting mampus plak. Kiokeng mengelak dan menjadi marah, dikejar dan menangkis dan akhirnya lawan tergetar terhuyung. Mundur. Kiokeng tertawa mengejek sementara pemuda baju hijau itu berseru tertahan. Sekarang ia tahu betul Sinkang gadis ini. Tapi karena Liong Kun adalah pemuda keras hati dan Kiokeng tak tahu bahwa lawan adalah seorang calon kasim, pembesar kebiri, sejak kecil diatur masa depannya oleh Seng Paman maka pemuda itu membentak lagi dan menyerang lebih sengit. Wajah atau kecantikan Kiokeng benar-benar tak mempengaruhi hatinya, biarpun muda dan tampak gagah. Hektometer Kiokeng merasa heran, aneh juga. Kau mendesak dan terlalu mengaturku, orang Siliong. Kalau aku tak mau kau tak dapat berbuat apa-apa. Kaulah yang turun ke bawah, des Kiokeng mengerahkan Kiam Chiang hingga pemuda itu berteriak dan menjadi kaget. Kiokeng menjadi gemas juga dan tangan pedang yang amat ampuh itu dipergunakan, si pemuda terbanting. Tapi ketika pemuda itu bergulingan dan meloncat bangun, wajah berubah namun menyerang lagi maka Kiokeng mendengus dan selanjutnya berkelebatan membalas keponakan Liong Ongya ini. Tadi mereka belum bertempur sungguh-sungguh dan sekaranglah saatnya yang tepat. Dia harus memberi pelajaran pula pada pemuda ini. Maka ketika Kiokeng mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan pemuda itu menjadi pusing, bayangan Kiokeng begitu banyak maka tamparan atau pukulan gadis itu mengenai lawannya. Plak-plak. Namun si pemuda cukup kuat dan merangsek lagi. Kiokeng melihat bahwa keponakan Liong Ongya ini hebat daya tahannya. Kalau ingin merobohkan harus menambah tenaga. Tapi karena bukan maksudnya untuk melukai apalagi membunuh, dia berkepentingan. Dengan pangeran itu maka ketika dia menjadi gemas dan marah kepada pemuda ini Kiokeng meledakan ujung rambutnya. Ujung rambut itu bergerak dalam jurusin mausin hoat, silat rambut sakti. Dan ketika dia juga melepas behai kongciangnya, pukulan kilat biru, di mana sinar pukulan ini membuat pemuda itu berteriak kaget, silau dan terkena ledakan. Maka pemuda itu terbanting dan roboh bergulingan jatuh dari atas genteng. Des. Kali ini Kiokeng merasa puas. Tanpa melukai hanya membuat nanah ia telah membuat lawan terbanting di bawah. Pemuda itu merintih dan untuk beberapa saat tak dapat bangun. Ledakan ujung rambut dan behai kongciang itu membuat pemuda ini kelengar. Dan ketika Kiokeng berkelebat dan tertawa mengejek, kini tak ada lawan menghalangi maka ia melanjutkan perjalanannya mengintai pertemuan Liu Ngongya itu. Tapi baru ia mendapatkan temput itu mendadak Liu Ngongya sudah keluar dan diantar beberapa orang asing yang membuat Kiokeng tertegun, orang-orang bule dengan mecoh hijau atau kebiru-biruan. Dua diantaranya adalah gadis dan pemuda berambut pirang. Ongya, terima kasih atas sambutanmu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di dalam dapat terlaksana dengan baik. Haha, tentu Tuan Dalg. Akan kami bantu dan secepatnya menggembirakan kalian. Kiokeng harus bersembunyi dan menarik kepalanya di balik wuhungan. Ia terkejut dan heran akan orang-orang itu karena baru kali ini ia melihat orang-orang kulit putih dengan mecoh berwarna. Pemuda dan gadis di sana itu gagah dan cantik sekali. Dan yang membuat Kiokeng. Heran adalah benda hitam dipinggang sepasang muda-mudi itu. Benda itu menonjol dan tertekuk gagang Yu, hitam mengkilat dan Kiokeng tak tahu bahwa itulah pistol. Benda ini masih asing baginya. Tapi ketika Leongongya sudah membalik dan menuruni anak tangga, bergegas kembali ke kereta maka Kiokeng tak dapat memperhatikan lagi dua muda-mudi asing itu dan harus mendahului Seng Pangeran kembali ke kereta. Ia berkelebat dan melayang turun, melihat Leongkun terpincang berdiri dan mendelik padanya. Dan ketika Kiokeng tertawa namun tak menghiraukan pemuda ini, berkata bahwa Leongongya sudah menuju keretanya maka gadis itu bergerak seperti walet menyambar di samping pemuda ini. Nah, hati-hati. Lain kali jangan mengatur dan main perintah. Aku bukan bawahanmu, Leongkun. Ayo kembali dan sambut pamanmu. Pemuda itu memaki. Ia terpincang berlari ke kereta. Seng Paman benar saja terlihat menuju keretanya. Dan ketika Kiokeng berkelebat masuk dan kembali duduk maka dua orang pengawal pangeran masih merintih dan mengurut-urut tangan mereka. Wajah mereka gentar memandang gadis ini. Bagaimana, ingin coba-coba? Hei hei, lain kali harap berhati-hati, pek, busu. Jangan gegabah atau kepala kalian nanti yang terkilir. Dua perwira itu tak berani membalas. Kereta sudah dibuka dan Leongong ia masuk. Leongkun, pemuda itu, tampak berlari dan mendahului pamannya. Dia inilah yang membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Lalu ketika pangeran tersenyum melihat tiga orang itu, Kiokeng dan Pek, busu. Maka dia tertawa tak menyangka kejadian yang menimpa pembantunya ini, juga Leongkun. Keponakannya. Keponakannya. Haha, setia menunggu ku, eng si uci ya? Tidak terlalu lama, bukan? Ah, mari pulang. Aku sudah tak sabar menjamumu. Kereta bergerak dan menjauhi tempat itu. Sekilas Leongong ia membuka tirai kereta memberi salam, orang-orang bulai itu ada di sana. Dan ketika Leongkun menerapkan keretanya menuju pulang maka Kiokeng sudah dijamu pangeran ini dengan sambutan meriah. Baik Pek, busu maupun Leongkun sama-sama tak menceritakan nasib mereka dihajar Kiokeng. Rasa malu yang menahan mereka itu. Dan ketika di istana Kiokeng dijamu seperti ratu, makan minum dikeluarkan untuk mengembirakan gadis ini. Maka Seng Pangeran agak tertegun melihat dua pembantunya meringis sementara Leongkun yang duduk di sampingnya juga jerih dan tak mau mengeluarkan kepandayan mereka. Kalian ini ada apa? Masa minum arak tak diiringi pertunjukan silat. Hi, aku ingin sedikit meramaikan pesta, Pek, busu. Tunjukkan kepandayan kalian dan setelah itu eng si uci ya. Kita beri arak kehormatan padanya sebagai ucapan selamat datang. Seng Pangeran mengangkat dan membawa araknya ke depan. Dia telah menuangkan arak kecawannya sementara yang lain disuruh mengisi, mengangkat dan membawa ke depan untuk saling dibenturkan kecawan Kiokeng. Gadis itu telah menerima araknya dan tersenyum-senyum. Tentu saja geli karena mana mungkin tiga orang itu berani main gila lagi. Tapi ketika mereka terpaksa memenuhi perintah ini dan tersenyum gugup, membenturkan arak kecawan Kiokeng maka Kiokeng yang ingin menggoda dan mengejek tiga orang. Ini mengerahkan Sinkang hingga arak tiga orang itu munkrat mengenai muka mereka sendiri, terkekeh. Terima kasih, terima kasih. Terlalu besar kehormatan ini, Liongong ya, karena sebetulnya aku pun belum menyanggupi mau atau tidak menjadi kepala pengawal rahasia di sini. Tak apalah, ku terima kehormatan ini dan mudah-mudahan Pek Busu maupun Saudara Liong Kun dapat menerimaku sebagai pemimpin. Ting-ting Kiokeng mengerahkan tenaga hingga arak di cawan sendiri membeku sementara arak di tangan tiga orang itu munkrat. Pek Busu maupun Liong Kun memang tak berani macam-macam dan tidak berjaga diri. Mereka tak berani mengerahkan Sinkang takut dibalas gadis itu. Maka ketika Kiokeng justru mengerahkan Sinkangnya dan arak di cawan mengenai muka mereka, Liongong ya terkejut tapi terbahak-bahak maka dia geli memandang tiga orang itu. Hi, muka kalian. Eh, haha, ada apa kalian ini, Liong Kun? Biasanya kalian suka memberi pertunjukan adu Sinkang dan menjajal kepandain lawan. Kenapa kali ini diam saja seperti anjing melipat buntut? Tiga orang itu tak menjawab, saling lirik. Dan karena mereka harus mengusap wajah dan mau tidak mau tangan bengkak mereka kelihatan maka Liongong ya terbelalak melihat itu. Hi, tangan kalian. Ada apa, Pak Busu? Kenapa bengkak? Kami menerima pelajaran dari Eng Syochia ini, terpaksa satu di antara mereka menjawab, muka menjadi merah. Kami mencoba menahannya ketika hendak keluar kereta, ong ya, tapi gagal dan kami menerima hajaran. Begitukah? Kau melukai mereka? Hektometer, Kiokeng tertawa dan balas memandang pangeran itu. Mereka kurang ajar menyerangku dulu, ong ya. Dan terang-terangan menyatakan iri bahwa aku belum apa-apa sudah mendapat kedudukan tinggi. Mereka ku beri pelajaran agar kapok, maaf kalau ini mengejutkanmu. Ah, Seng pengeran tiba-tiba geli, hilang rasa khawatirnya. Kiranya begitu, Eng Syochia. Tak apalah. Pak, Busu tak akan tahu kalau belum melihat kepandayanmu. Sudahlah, tapi bagaimana dengan Liongkun hingga diam pula tak memberi apa-apa? Biasanya keponakanku ini gampang naik darah dan suka menjajal orang lain. Apakah juga senasib dengan Pak, Busu? Hektometer, Nona Eng memang hebat. Aku telah mendapat pelajaran darinya, Paman. Tapi syukur tak separah Pak, Busu. Aku harus mengakui kepandayannya dan tak perlu iri melihat dia mendapat kedudukan tinggi. Haha, sudah mengaku. Kiranya begini. Dan Eng Syochia akan membawahi kalian menjaga keselamatan istana. Kalian tak boleh iri lagi karena kita sama-sama kawan. Hayo, minum lagi dan harap Eng Syochia tidak menumpahkan arak. Kiyok Eng mengangguk dan tertawa kecil. Sekarang ia tak membuat malu lagi tiga orang itu setelah dengan jujur mereka mengaku di hadapan Liong Ong Chia. Dan ketika hari itu Kiyok Eng tinggal di istana pangeran ini, mendapat tempat tersendiri di samping kamar pangeran maka para dayang atau pelayan bisik-bisik. SST, calon selirong Chia. Hush, ini pengawal pribadi Ong Chia, Ahoa. Dia bukan gadis biasa dan jangan macam-macam. Kiyok Eng tersenyum geli mendengar itu. Dia tahu bisik. Bisik ini dan tak perlu marah. Justeru dia datang untuk menjungkir balikan Liong Ong Chia. Kali ini korbannya adalah seorang pangeran. Dan karena dia memasang sikap jinak-jinak merpati, Kiyok Eng tak canggung untuk bergenit-genit. Maka benar saja dua hari kemudian ia dipanggil dan disuruh memasuki kamar pangeran itu. Sekarang ia telah tahu siapa-siapa isi rumah itu termasuk putra Liong Ong Chia bernama Liong Pang, seorang pemuda dua puluhan tahun yang setiap saat terbelalak dan memandangnya penuh geirah. Pemuda yang agaknya menyembunyikan api asmara namun masih ragu kepadanya, mendengar kepandainya dan karena itu tak berani gegabah. Masuklah, ada sedikit urusan penting, Liong Ong ya bangkit dan agak gemetar memandang gadis ini. Semua pelayan diusir keluar dan ketika malam itu Kiyok Eng diundang maka Kiyok Eng yang telah hafal akan pandang atau sinar metel lelaki diam-diam menjadi geli. Ia tak ragu-ragu memasuki kamar pangeran itu biarpun ia wanita. Dalam dua hari ini Kiyok Eng telah memasang sikap yang membuat Liong Ong ya panas dingin. Pangeran yang sudah hampir setengah abad itu guncang juga oleh tingkah Kiyok Eng yang tak mau berganti pakaian lain kecuali pakaian hitam-hitamnya itu. Seperti sutra indah yang dulu diberikan hanya disimpan saja oleh Kiyok Eng tak dinikmati isinya. Ia merasa lebih bebas dengan pakaian hitamnya itu. Bebas untuk menggoda laki-laki. Dan ketika Kiyok Eng duduk dan menopangkan sebelah paha, jantung pangeran berdesir dan seakan terloncat maka Liong Ong ya duduk menelan ludah dan memulai pembicaraan, batuk-batuk. Maaf, aku, eh, apa boleh bertanya sesuatu yang agak pribadi kepadamu, Eng Sior Chia? Malam ini bukan urusan dinas, melainkan urusan biasa yang bersifat pribadi. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Ong ya hendak bertanya tentang apa? Asal dan guruku? Sudah ku bilang bahwa aku hidup dengan ibu dan guru-guruku, Ong ya. Tinggal di selatan dan aku senang mengembara. Tanda petik. Tidak, tidak, bukan itu. Aku, eh, aku hendak bertanya apakah, eh, apakah kau suka tinggal di gedungku, Eng Sior Chia? Apakah kau kerasan, senang. Hektometer, aku cukup senang. Kerjaku paling-paling hanya berkeliling dan mengontrol istana. Dan kau telah memberi sekantung uang emas untukku, juga pakaian dan tempat tinggal. Ah, haha. Dan kau tak ada yang mengganggu maksud Tung ya? Pek, busuk atau liongkun tak mengganggumu lagi? Bukan? Atau mungkin ada orang lain yang belum mengenalmu coba-coba mengganggu? Tidak, tapi kalau ada pun, aku dapat menghajarnya, Ong ya. Ku beri pelajaran agar tahu adat. Ah, eh, tidak. Jangan lakukan itu kalau mereka orang-orang istana, Eng Sior Chia. Cukup beritahu saja namaku dan siapa tidak jerih. Di istana ini hanya kaisar yang tak takut kepadaku. Yang lain-lain di bawahku. Hektometer, begitukah? Terima kasih, tapi aku tak mau berlindung di balik pengaruhmu, Ong ya. Aku juga harus dapat menunjukkan diriku agar orang tidak sembarangan. Ya ya, aku percaya. Dan, dan sekarang bolehkah ku tanya sesuatu? Tanda petik. Ong ya hendak bicara apa? Kau, eh, kau sudah punya pendamping, Sior Chia? Kau sudah punya pacar? Hei hikiok eh meledak. Kawaneh Ong ya. Siapa mau kepadaku gadis seliar ini? Aku tak punya. Hektometer, jawaban terang-terangan itu membuat sinar metal Yongong ya berbinar, senyumnya melebar. Jangan begitu, Eng Kiyok. Kau tidak liar dan tentu saja banyak yang mau. Lihat saja ketika dulu pertemuan kita pertama kali. Apakah semua pasukan tidak kagum memandangmu? Hektometer, mereka sih memang laki-laki murahan. Aku tak peduli kepada mereka, Ong ya. Tapi apa maksud Ong ya bertanya begini? Aku, eh, aku mau mengisi lewongan di sini. Aku, eh, aku mau bicara terus terang tapi apakah kau tidak marah? Lewongan Kiyok yang heran. Lewongan apa, Ong ya? Apakah itu pekerjaan penting? Bukan, bukan pekerjaan. Tapi apakah kau tidak marah kalau aku bicara belak-belakan? Kiyok yang tersenyum. Gerak-gerik dan kegugupan pangeran itu saja sudah langsung diketahuinya akan kemana. Tapi pura-pura tidak tahu dan bersikap bodoh dia mengangguk. Silakan. Bagaimana aku marah kepadamu, Ong ya? Kau penguasa di sini dan tentu saja aku akan mendengar. Sungguh. Baik. Begini, Eng Kiyok. Kau tahu bahwa aku belum memiliki istri utama. Aku belum mempunyai pendamping yang cocok untuk menjadi ratu di sini. Aku hanya memiliki selir. Bagaimana pendapatmu kalau aku menikah dan mengambil seorang istri utama? Aku telah mendapatkan itu. Dan wanita yang cocok ini akan kududukan di sini sebagai ratuku. Ia sederajat dan pantas mengisi lewongan ini. Hei hei, itukah Kiyok Eng terkekeh? Ini urusan pribadimu, Ong ya? Kenapa ditanyakan aku? Eh, ada hubungannya. Nanti dulu. Wanita yang kemaksud adalah kau, Eng Kiyok. Bagaimana kalau kau menjadi ratu rumah tanggaku dan hidup sederajat di sini? Kau memiliki segala galanya, harta dan kekuasaan. Kiyok Eng tidak terkejut. Lawan telah bicara pada titik pusatnya dan ia tertawa geli. Sikapnya ini membuat lewongan ya gemas dan panas dingin. Gadis itu tidak marah. Dan ketika lewongan ya menjadi berani dan tiba-tiba menangkap tangan Kiyok Eng, gemetar mencari jawab maka bangsawan tua ini mendengus, napasnya agak memburu. Bagaimana kau mau menjadi permaisuriku, Eng Kiyok? Kau mau mendamping aku menjadi ratu di sini? Harta dan kekuasaan menjadi milikmu. Kau setingkat dengan aku. Kau lucu, Kiyok Eng tertawa dan tidak menarik tangannya, hal yang membuat lewongong ya semakin berani. Mana mungkin gadis biasa seperti aku dapat mendampingimu, Ong ya? Kalaupun menjadi istri maka tingkatannya adalah selir, bukan permaisuri. Tidak, kau tak perlu menipuku dan menjanjikan yang muluk-muluk. Aku dapat merobah itu seng pangeran berseru, wajahnya gembira. Masalah gadis biasa menjadi wanita bangsawan dapat kuatur, Eng Kiyok. Dapat ku mintukan Kaisar untuk menobatkan dirimu sebagai wanita berdarah biru. Kau bukan gadis biaya lagi. Kiyok Eng terkejut, untuk ini terbelalak. Dan ketika dia seolah tak percaya tapi pangeran mendekat tangannya, memeluk dan menciumnya mesra muka liongong ya gemetar menjanjikan. Eng Kiyok, kalau untuk itu tak ada masalah. Sebelum kau kunikai maka derajatmu dapat dinaikan dulu. Dan untuk ini Seri Baginda Kaisarlah yang akan meresmikan. Aku dapat membuat alasan tepat agar kau sederajat denganku, menjadi gadis bangsawan yang akan menjadi istri utamaku. Hektometer, bagaimana caranya? Mengaku bahwa aku kerabat jauhmu. Menipu Kaisar dan akan diketawai seisi rumah ini? Tidak, tidak. Ada syarat-syarat tertentu untuk mendapat gelar itu, Eng Syociah. Dan selama ini baru seorang luar yang mendapat penghargaan seperti itu. Dan kau dapat menjadi seperti orang itu. Kiyok Eng terkejut. Kau maksudkan bahwa ada seseorang yang bukan keluarga istana dapat menjadi bangsawan? Dia menerima gelar bangsawan? Betul, Eng Kiyok. Dan kau dapat mengikuti jejak orang itu. Kau akan merupakan orang kedua tapi wanita pertama yang bakal diangkat Seri Baginda Kaisar menikmati gelar kebangsawan. Kau dapat menjadi puteri. Ah, nanti dulu. Siapa orang yang kau maksudkan itu, Ong Ya? Dan bagaimana dia dapat menerima gelar bangsawan? Dia orang hebat, dan semua memang mengakui. Dan dia dapat melakukan itu karena telah berjasa besar kepada negara. Siapa orang ini? Murid Dewa Matuk Keranjang. Fang Fang apa? Benar. Eh, kenapa kau Eng Kiyok? Ada apa? Liyong Ong Ya terbelalak dan terkejut. Kiyok Eng hampir saja mencelak dari kursinya tapi yang dilakukan adalah meremas pinggiran meja. Meja itu hancur dan sompal. Dan ketika Kiyok Eng sadar namun Liyong Ong Ya terkejut, nama itu membuat mukanya merah. Maka seng pangeran terbelalak dan menjadi pucat. Eng Kiyok, kau aneh. Kau tampaknya tak senang. Hektometer, benar begitu. Aku benci mendengar nama ini, Ong Ya. Tapi sebutkan gelar apa yang dia terima dari Kaisar. Dia diam menjadi pangeran muda. Ada apa dengan kau? Dan kenapa kau membenci orang ini? Pangeran muda Kiyok Eng tak menjawab. Kaisar menghormatnya begitu tinggi? Apa yang dia lakukan hingga dianggap berjasa besar kepada negara, Ong Ya? Perbuatan apa yang dia lakukan? Nanti dulu, kau tampaknya membenci orang ini. Tak perlu bohong. Aku benci dan marah kepadanya, Ong Ya. Kalau bisa aku ingin menentangnya dan membuat dia malu. Bagus Liyong Ong Ya tiba-tiba bertepuk tangan. Aku juga benci dan sakit hati kepada laki-laki ini, Eng Kiyok. Rupanya kita memusuhi orang yang sama. Ketahuilah bahwa saudara tuaku tewas gara-gara perbuatan Fang Fang ini. Aku mendendam tapi tak dapat membalas. Hektometer, apa yang terjadi? Saudara tuaku dianggap pemberontak. Fang Fang menghinanya tapi untung tak dipercaya seribah ginda. Dan karena waktu itu memang terjadi pemberontakan di mana berkat jasa Fang Fang ini pemberontak dapat dibasni. Maka dia dianggap berjasa besar dan menerima hadiah gelar itu. Hektometer, begitukah? Dan bagaimana sekarang aku dapat menyamai dia? Bukankah negara aman dan tak ada pemberontakan? Haha, kalau itu pertanyaanmu mudah bagiku, Eng Kiyok. Tapi jawablah dulu bagaimana dengan keinginanku tadi. Maukah kau menjadi permaisuriku dan hidup di sampingku? Aku gadis biasa. Dapatku jadikan bangsawan. Tapi aku tak mau menipu dan dianggap kerabatmu. Mendapat gelar begitu gampang. Haha, untuk ini kau memang harus sedikit bekerja, Eng Kiyok. Dan kebetulan orang-orang barat itu datang lagi. Ini dapat kuatur, mudah. Kiyok Eng tiba-tiba teringat lagi gadis dan pemuda gagah berambut pirang itu. Ia sudah tak mengingat-ingat lagi ketika tiba-tiba pangeran ini menyebut orang-orang kulit putili itu. Dan ketika dia mengerutkan kening tapi Liong Ong Ya tertawa dan bangkit berdiri, memeluk dan mau mencium lehernya maka dia bertelit dan bangkit berdiri pula. Ong Ya, jangan begini. Aku harus selalu bersih dan menjaga diriku. Siapapun tak boleh menciumku atau menyentuhku kalau bukan suami. Hektometerseng pangeran terkejut, mundur, sadar bahwa gadis ini adalah seorang gadis Kang Ong berkepandaian tinggi. Maaf, Eng Kiyok. Aku terlalu girang bahwa kau pun memusuhi Fang Fang. Dia pembunuh saudara tuaku dan sesungguhnya aku juga menyimpan dendam tak terbalas. Kini kau ada di sini, menerima pula lamaranku. Siapa tidak girang dan gembira? Untuk pengangkatan gelar itu dapat kuatur. Kau tidak menerimanya secara mudah melainkan berkat kerja kerasmu. Duduklah, kita duduk lagi. Tanda petik. Liyong Ong ia duduk dan menahan diri. Ia berdebar melihat sorot metu Kiyok Eng namun karena sorot itu bukan ditujukan kepadanya, melainkan Fang Fang terbukti dari kata-kata gadis ini. Maka Kiyok Eng duduk juga dan mengepal tinju, suaranya mendersis. Aku ingin menghancurkan nama itu. Coba sebutkan bagaimana aku dapat menerima gelar bangsawan tapi bukan begitu mudah secara cuma-cuma. Gampang, Eng Kiyok. Lakukan seperti apa yang dilakukan Fang Fang. Maksudmu? Hancurkan sebuah pemberontakan. Tanda petik. Eh Kiyok Eng berseru. Tak ada pemberontak, Ong Ya. Negara aman. Haha, ini dapatku buat. Aku dapat menyuruh orangku melakukan makar, Eng Kiyok, dan kaulah penumpasnya. Aku memiliki kekuasaan dan dapat mengendalikan itu dari sini. Kiyok Eng terkejut. Liyong Ngong Ya segera memberitahu kepadanya bahwa dengan kekuasaannya dia dapat mengatur ini itu, termasuk pemberontakan. Dan karena pangeran itu memiliki hubungan luas, panglima-panglima istana dan mengendalikan angkatan perang juga. Maka Kiyok Eng tertegun mendengar kata-katanya. Aku orang berpengaruh, aku orang besar. Baik buruk negara dapatku buat seperti aku membolak-balik telapak tanganku ini. Karena kau ingin mendapat gelar itu dengan hasil keringatmu maka harus kuatur adanya sebuah pemberontakan, Eng Kiyok, dan kau muncul sebagai penumpasnya. Kaisar akan memberi penghargaan dan gelar itu dapatku mintakan. Dan pemberontak itu? Orangmu sendiri itu bunuh saja, Eng Kiyok. Dia harus ditutup mulutnya.